Banyak yang mulai dagdikduk, tanggal 4 November kabarnya akan ada demo besar-besaran di Jakarta. Bukan hanya dari Jakarta peserta demonya. Masa dari luar Jakarta akan dikerakkan. Ribuan orang mungkin akan mengepung Jakarta. Istana Negara akan menjadi sasaran. Rencana sudah disusun. Pamflet sudah disebarkan ke berbagai penjuru. Petunjuk teknis untuk demo juga sudah diberikan. Mulai dari membawa perlengkapan menginap, membaca wirid, sampai membuat wasiat jika tidak bisa pulang. Apa yang mereka perjuangkan? Masih seperti demo sebelumnya? Mereka ingin Ahok segera ditangkap dan diadili. Kalau perlu, gagalkan Ahok sebagai calon gubernur DKI. Meski Ahok sudah diadukan ke polisi, mereka tampaknya tidak terlalu percaya kepada polisi. Tapi, juga kepada Presiden Jokowi yang mereka curigai melindungi Ahok. Ancamannya juga tidak main-main. Kalau Ahok tidak dipenjarakan, mereka siap membunuh Ahok. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Serem. Negeri ini sangat serem. Jadi, saudara, bersiaplah. Tanggal 4 November nanti akan muncul lagi umpatan cacikmaki dan ancaman-ancaman penggunuhan. Di sini, sudah ada hal yang aneh. Ahok telahpun dilaporkan ke polisi dan mereka juga bilang, dan mereka juga tahu bahwa proses hukum sedang dijalankan. Polisi juga sudah mulai bekerja. Pihak-pihak yang dianggap mengetahui kasus Al-Ma'idah 51 itu, juga sudah banyak yang dipereksa. Dan mulai dipanggil, bahkan Ahok juga sudah mendatangi Barat Strip Polri untuk memberi keterangan perihal apa yang didakwakan. Tapi, kecaman dan ancaman pada Ahok tak pernah berhenti meskipun dia sudah minta maaf. Kalau begitu, sebenarnya apa sih maunya? Di sinilah mulai muncul banyak kecurigaan. Kalau mereka percaya dengan proses hukum, mengapa mengerahkan massa dengan cara yang besar-besaran seperti itu? Saudara, kelompok radikal termasuk jaringan ISIS memanfaatkan isu Ahok sebagai tunggangan. Persoalan Ahok hanya menjadi pintu masuk. Agendanya jauh lebih besar dari soal mengagalkan Ahok untuk menjadi gubernur RKI. Target mereka sungguhnya adalah menjadikan Indonesia sebagai medan pertempuran kelompok radikal. Mereka ingin Indonesia menjadi gegap gempita, porak-poranda seperti surya. Ya Allah, pergerakan massa tidak lagi diarahkan untuk Ahok. Tapi kita tahu, untuk Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Jadi, marilah kita berpikir ulang. Andai Anda atau keluarga Anda atau teman Anda mau mengikuti demo tanggal 4 November nanti. Marilah kita berpikir ulang dan menyayangi negeri ini. Agar tidak terjadi sebuah gegap gempita yang memporak-porandakan Indonesia menjadi seperti surya. Biarkanlah polisi bekerja. Jangan menjadi bagian dari orang-orang yang merusak bumi pertiwi, negeri kita yang kita cintai. Subhanallah, walhamdulillah, walailaha ilallah, wallahu akbar. Ini adalah politik, saudara. Terima kasih. Terima kasih.